Oke guys, di video kali ini saya mau ngasih tau bagaimana cara menggunakan stick PS4 di HP Android. Caranya itu gampang banget guys, jadi ada 2 cara untuk menghubungkan stick PS4 ke HP Android. Cara yang pertama menggunakan Bluetooth alias tanpa kabel, kemudian cara yang kedua menggunakan kabel. Dua-duanya bakal saya jelaskan di video ini. Oke, saya mau jelasin dulu untuk yang menggunakan Bluetooth. Jadi untuk sticknya itu kita bisa gunakan stick original maupun stick KW, itu nggak masalah ya. Jadi ini contohnya stick KW dan yang ini stick original ya. Dan dua-duanya ini bisa ya. Oke, langkah pertama kita masuk ke mode pairing Bluetooth di stick PS4-nya. Caranya kita pencet dan tahan tombol share dan juga tombol PlayStation. Jadi ini kita pencet bersamaan ya, sampai lampunya kedip-kedip. Oke, kita coba ya. Nah, ini lampunya udah kedip-kedip. Kemudian di HP-nya kita nyalakan Bluetooth-nya. Kita nyalakan Bluetooth-nya. Nah, di sini ada wireless controller. Nah, ini kita pilih. Nah, kemudian kita pasangkan atau pairing. Nah, ini udah terpasang ya. Kemudian nanti lampunya dia tidak kedip-kedip lagi ya. Lampunya akan nyala biasa. Kemudian ini kita bisa gerak-gerakkan stick-nya. Ini kita bisa gerak-gerakkan. Ini bisa dilihat. Kemudian untuk touchpad-nya ini, dia berfungsi sebagai seperti mouse ya. Nah, lalu bagaimana cara mematikan stick-nya ya. Jadi di video saya yang lama, itu banyak yang nggak paham gimana cara matikan stick-nya ini. Padahal caranya itu gampang banget guys. Jadi cukup dengan matikan Bluetooth-nya di HP. Kita matikan Bluetooth di HP, itu otomatis stick-nya juga akan mati. Atau bisa juga kita pilih ini wireless controller. Kemudian kita putuskan sambungan perangkat. Ini kita oke. Ini otomatis dia mati ya. Ya, ini kalian bisa lihat di sini lampunya udah mati. Dan stick-nya sudah disconnect ya. Nah, kalau stick-nya udah mati, untuk ngidupin lagi itu caranya kita nggak perlu pairing ulang ya. Kita hanya perlu nyalakan dengan pencet tombol PlayStation di stick PS4-nya ya. Ini kita pencet sekali. Nah, ini otomatis dia langsung terhubung. Jadi, selama masih di pairing dengan HP-nya, kita hanya perlu pencet tombol PlayStation aja untuk nyalainnya. Nah, gimana kalau stick-nya mau digunakan di PS4-nya lagi? Jadi, setelah di pairing ke HP, stick PS4-nya nggak bisa langsung digunakan di mesin PS4-nya. Kalau stick-nya mau digunakan di PS4 lagi, kita wajib lakukan pairing ulang dengan mesin PS4-nya. Jadi, caranya itu kita colokkan kabel-kabel micro USB ke PS4-nya. Dari stick ke PS4-nya supaya dia bisa di pairing ulang. Nah, setelah itu baru bisa stick-nya dipakai di PS4 lagi. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan kabel. Untuk menggunakan kabel ini, kita butuh kabel micro USB dan juga USB OTG sesuai dengan HP yang kalian gunakan. Caranya itu gampang banget, guys. Jadi, kita colokin aja kabel micro USB-nya ke stick PS4-nya. Kemudian, ujung kabelnya kita pasang USB OTG. Kemudian, OTG-nya kita colokin ke HP. Nah, ini bisa dilihat ini lampunya juga nyala, sama kayak Bluetooth tadi ya. Nah, di sini juga bisa kita gerakkan. Stick-nya bisa kita gerakkan ya. Kemudian, touchpad-nya juga berfungsi, sama seperti menggunakan Bluetooth. Nah, seandainya kalian udah nyobain cara ini, tapi tidak berhasil, kemungkinan itu ada settingan di HP kalian yang belum aktif. Jadi, biasanya di HP Realme, Oppo, dan juga Vivo itu ada settingan untuk mematikan dan menghidupkan OTG. Nah, itu wajib dihidupkan. Untuk di HP Xiaomi, Redmi, dan juga Poco, itu nggak ada settingan kayak gitu. Jadi, bisa langsung connect aja. Jadi, nggak perlu nyalain OTG-nya. Oke, kita lanjut tes main game ya. Nah, supaya main game-nya lebih asik, itu kita bisa gunakan alat semacam ini ya. Ini namanya Dobby Mobile Phone Clamp. Ini untuk stick PS4 ya. Ini kita pasang di stick-nya. Kayak gini. Kemudian HP-nya kita pasangkan di holder-nya ya. Oke, kita coba game Call of Duty. Nah, di sini ada pilihan untuk stick PS4, PS5, dan Xbox. Jadi, kita pilih yang PS4. Nah, untuk Call of Duty Mobile ini, dia hanya bisa mode Bluetooth aja ya. Saya udah nyoba mode kabel itu, nggak bisa. Sampai jumpa. Enemy down. Enemy contact. Rangup. Contact with enemy. Target down. Heads up, enemy UAV partit. Target inside. Enemy. Enemy. Oke, jadi untuk game COD mobile ini memang agak nge-lag ya pake bluetooth. Dia agak ada delay-nya sedikit. Agak susah dia menembaknya ya karena dia agak nge-lag. Oke, kita coba game yang lainnya yaitu GRID AUTO SPORT. Nah, untuk game ini dia bisa mode bluetooth maupun mode kabel. Itu dua-duanya dia bisa ya. Untuk game ini gas-nya itu pake R2 ya. Kemudian belok-beloknya pake analog. Tidak. 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 Oke, kita lanjut nyobain emulator ya. Kita coba ether-sx2. Untuk ether-sx2 ini kita bisa setting caranya gini. Kita pilih yang tombol di pad ini. Kemudian port 1. Kemudian kita pilih mapping otomatis. Ini kita pilih wireless controller touchpad. Nah, ini otomatis sudah di mapping ya. Nah, ini kita bisa gerakin. Nah, untuk emulator yang lain itu ada yang harus di mapping manual ya. Jadi, tiap emulator itu bisa beda-beda ya. Oke, itu dia tadi cara menggunakan stick PS4 di HP Android. Kalau masih ada yang nggak jelas, silakan komen aja di bawah. Dan kalau kalian mau beli stick PS4-nya, link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. KD Gadget nha.